Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapatkan interupsi dari seseorang dalam sebuah acara kampanye di Minnesota. Menanggapi kejadian pada Rabu 1 November 2023 malam itu, Biden menunturkan harus ada jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas. Tentu saja hal itu untuk membebaskan para tawanan yang ditahan di Gaza. Dikutip dari Arab News, Biden menyampaikan pidato di hadapan sekira 200 pendukungnya. Saat itu pula, seseorang berteriak dan menginginkan agar Biden menyerukan gencatan senjata. Mendengar itu, Biden hanya mengatakan bahwa menurutnya dalam perang itu hanya diperlukan sebuah jeda. Seiring dengan hal itu, Biden mengindikasikan bahwa dirinya tengah berdiskusi soal pembebasan dua sandera AS yang sempat ditahan Hamas. Sebelumnya, Gedung Putih juga telah menyerukan jeda kemanusiaan. Hal itu agar bantuan-bantuan dapat dikirimkan ke Gaza dan mempermudah evakuasi. Namun sejauh ini, pihak Gedung Putih menolak untuk membahas soal gencatan senjata. Pasalnya, menurut mereka, hal itu hanya akan menguntungkan bagi pihak militan Hamas.